Siang tersebut, saya sekarang berada di kantor PNN Kabupaten Bikar. Dan siang ini PNN Kabupaten Bikar melakukan release kegiatan baik penanganan kasus maupun pencegahan yang dilakukan PNN selama 2023. Setelahnya desa bersinar, itu desa bersih Kabupaten Bikar. Jadi kita didorong, kita didorong langsung ke desa, membuat desa untuk menjadikan desa visi dan badan Bikar melaporkan kegiatan selama 2023. Itu desa tinggal, kecamatan Garut, dan satunya desa Garut, kecamatan berikut. Ada pun kegiatan-kegiatan di desa bersinar yang jelas yang terutama yaitu pencanganan dari SK Bupati. Di SK Bupati mengeskalkan bahwa desa tersebut menjadi desa bersinar. Kemudian kita ada deklarasi. Jadi desa itu mendeklarasikan bahwa desa tersebut menjadi desa bersinar, bersinar kegiatan badan Bikar. Kemudian kegiatan-kegiatan di desa itu selama satu tahun mereka membuat pencana aksi. Jadi pencana aksi ini dalam satu tahun kegiatan-kegiatan desa itu bisa direcarakan melalui pencana aksi itu kemudian dilaksanakan dalam kegiatan desa selama satu tahun.